Halo KoFriends, sekarang kita akan membahas soal tentang bangun ruang. Perhatikan baik-baik ya, KoFriends diminta untuk mencari luas permukaan prisma. Di dalam soal diketahui ala sebuah prisma yaitu berbentuk segitiga sama sisi. Sehingga kita akan ilustrasikan prisma segitiga sama sisi sebagai berikut ya. Diketahui bahwa panjang sisinya itu adalah 18 cm. Oleh karena itu, kita dapat tahu ala segitiganya yaitu sama dengan sisi sama dengan 18 cm. Karena segitiganya adalah segitiga sama sisi. Selanjutnya, tinggi segitiganya adalah 10 cm. Serta tinggi prismanya adalah 20 cm. Terlebih dahulu kita akan mencari luas alasnya ya. Luas alasnya yaitu luas segitiga. Rumusnya adalah setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Tinggal kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi ya, KoFriends. Menjadi 1 per 2 dikali 18 dikali 10. Jika KoFriends perhatikan 2 dan 18 sama-sama dapat kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 yaitu 1. 18 dibagi 2 yaitu 9. Sekarang kita akan menghitung 9 dikali 10. Hasilnya adalah 90 cm persegi. Selanjutnya, kita akan mencari keliling alasnya ya. Keliling alas itu sama dengan keliling segitiga. Sehingga kita tuliskan rumusnya adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Karena segitiga sama sisi, maka panjang sisinya itu adalah sama, yaitu 18 cm. Sehingga kita dapat tuliskan 18 ditambah 18 ditambah 18. Karena operasinya adalah penjumlahan semua, maka kita dapat hitung dari sebelah kiri ya. 18 ditambah 18 hasilnya adalah 36. Sekarang kita akan menghitung 36 ditambah 18 hasilnya adalah 54 cm. Dari perhitungan sebelumnya diperoleh, luas alasnya yaitu 90 cm persegi, serta keliling alasnya yaitu 54 cm. Di dalam soal juga diketahui, tinggi prismanya adalah 20 cm. Sekarang kita dapat mencari luas permukaan prisma menggunakan rumus, kurung buka 2 dikali luas alas kurung tutup, ditambah kurung buka keliling alas dikali tinggi prisma kurung tutup. Tinggal kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi ya, conference, menjadi kurung buka 2 dikali 90 kurung tutup, ditambah kurung buka 54 dikali 20 kurung tutup. Sekarang kita akan menghitung operasi yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu ya. 2 dikali 90 hasilnya adalah 180, 54 dikali 20 itu hasilnya adalah 1080, sehingga dapat kita tuliskan 180 ditambah 1080. Hasilnya adalah, ya benar conference hasilnya adalah 1260 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma tersebut adalah 1260 cm persegi. Pilihan jawabannya yang tepat adalah D. Wah, kita sudah selesai ini conference, mudah sekali ya. Tetap semangat belajarnya, dan sampai jumpa di soal berikutnya.